Badan Intelijen Negara Eh gua gak takut, badan intelijen negara bang. Biar lu tahu, kata pemuda tersebut. Tak lama muncul seorang wanita berpakaian hitam yang diduga kekasih pelaku mencoba untuk melerai keributan tersebut. Setelahnya, pemuda itu terlihat terkapar di trotoar setelah ditendang oleh seseorang. Sang wanita kemudian memeluk pelaku agar kekasihnya itu tidak diamuk masa. Dalam video lainnya, pemuda tersebut terlibat cekcok dengan seorang sopir taksi online. Bahkan, pelaku menantang sopir itu untuk menyelesaikan masalah di kantor polisi. Lu mau ke Polsek? Ayo, ujar pelaku yang terus-terusan mencaci maki sopir dengan kata-kata kasar. Kapolsek Kebayoran Baru Kompol Aritonang membenarkan adanya keributan tersebut. Ia mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024, pagi. Benar telah terjadi keributan di depan resto Wingstop di Jalan Ahmad Dahlan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 3.45 waktu Indonesia Barat, kata Aritonang saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Aritonang mengungkapkan, pemuda tersebut membuat keributan ketika dalam kondisi mabuk. Dari keterangan saksi bahwa pelaku sudah dalam keadaan mabuk bersama pasangannya, ungkap Kapolsek. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.